Merk kopi yang satu ini memang layak disebut sebagai kopi legendaris di Indonesia Bagaimana tidak, usia kopi ini terhitung sejak masih dipasarkan menggunakan sepeda ontel Sudah mencapai 101 tahun Ya, kopi tersebut adalah kopi kapal api Kopi kapal api pertama kali dipasarkan di Surabaya pada masa kolonial Belanda Tepatnya pada tahun 1920 Oleh tiga orang imigran asal Tiongkok yakni Gok Soled, Gok Bicong, dan Gok Sobin Pada saat pertama kali dipasarkan, kopi ini diberi nama Kopi Hap Ho Chan Kopi tersebut dipasarkan menggunakan sepeda ontel Dengan berkeliling ke kampung-kampung dan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Pelanggan utama mereka adalah para pelaut yang berlabuh di pelabuhan tersebut Seiring berjalannya waktu, bisnis itu pun menggeliat Dan terbilang cukup sukses Hingga pada akhirnya mereka dapat mempekerjakan lebih dari seribu orang karyawan Demi memajukan bisnis mereka Ketika bisnis mereka maju pesat Munculah permasalahan dan perbedaan pendapat Yang memicu keretakan di antara ketiga saudara tersebut Perpecahan pun terjadi Kopi Hap Ho Chan Kemudian gulung tikar Dan asetnya dibagi kepada ketiga perintis usaha tersebut Gok Solet Salah satu dari ketiga bersaudara tersebut Kemudian mendapat jatah pabrik penggorengan kopi Laki-laki yang memiliki lima orang anak tersebut Kemudian meminta bantuan kepada dua orang anaknya Yaitu Indra Budiyono dan Sudomo Mergonoto Untuk melanjutkan bisnis kopi tersebut Sudomo inilah yang nantinya Akan menjadi pimpinan dari kopi kapal api Dan membawanya melampung tinggi di pasar kopi Indonesia Pada tahun 1979 Sudomo mendirikan sebuah perusahaan perseroan terbatas PT tersebut diberi nama PT Santos Jaya Abadi Setelah kopi Hap Ho Chan gulung tikar Sudomo kemudian berusaha menyelamatkan usaha kopi ayahnya Dengan menggunakan PT Santos Jaya Abadi Yang telah ia dirikan Dengan menggunakan pabrik penggorengan kopi milik ayahnya Lahirlah kopi kapal api yang kita kenal hingga saat ini Nama kopi kapal api tersebut Terinspirasi dari lokasi awal mereka berjualan Dan para pelanggan setia mereka Yaitu para pelaut Dengan strategi pemasaran dari Sudomo Kopi kapal api kemudian merajai pasar kopi Nusantara Tidak sampai 7 tahun setelah PT Santos Jaya Abadi berdiri Kopi kapal api sudah melakukan ekspor kemaca negara Yakni ke Arab Saudi pada tahun 1985 Kemudian ke negara-negara Asia lainnya Seperti Hongkong, Taiwan, dan Malaysia Saat masih muda Sudomo Mergonoto Mengaku bahwa dirinya pernah menjalani berbagai macam pekerjaan Mulai dari bekerja di sebuah perusahaan ban Berjualan kopi keliling Bahkan menjadi kernet memo Tapi sekarang beliau sudah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia Nilai moral yang bisa kita ambil dari kisah kopi kapal api adalah Ketekunan dan kerja keras Tetap akan menghadapi berbagai macam rintangan Dan membuat Anda harus jatuh Atau bahkan memulai semuanya dari awal lagi Namun, janganlah mudah menyerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!